Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali di channel petani karet ya oke Terima kasih yang sudah support channel ini dengan cara like subscribe dan komen serta share ya oke saya doakan untuk petani karet di Indonesia maupun dimanapun berada semoga sehat selalu oke dan berikan kesehatan amin-amin tema kali ini yaitu Bagaimana cara membuat getah karet itu berpopot ya teman-teman jadi langsung aja kita ke ininya ahlinya nanti kita gimana ini caranya oke sambil jadi untuk caranya ya untuk membuat getah karet berpopot itu cukup gampang ya Nah ini lurus ya Nah masuk nih pakai cuka parah ya kalau mau nyetanya berbobot ya itu di cebor jadi banyakan getah latek ke cairnya dicampur dengan air tentunya ini nah mantap oke itu gimana-gimana tolong jelaskan ya gimana biar getah karet berpopot ya popot ya jelaskan dulu sini ayo cukupnya harus banyak ah cukup banyak terus gimana habis itu di-dipinjak aku diinjak-injak jelaskan yang benerlah ya iya ditatakan di kotaan ah terus dikasih cuka lateknya yang banyak Oh latek cair ya oke masuk terus apalagi udah udah itu aja untuk perbandingannya gimana sebenarnya kalau digituin kan bisa banyak ya perbandingan dari getah cair sama airnya gimana satu banding satu satu getah air cair satu air cuka itu air cuka sebanyak itu nanti dibuatnya maksimal bisa banyak ya Oh seperti itu ya ini dari saat berapa kali ini ini cuma berapa kali wih mantap ya tiga kali ya pakai polasi aja enggak ah tanpa polasi lor tanpa polasi lor lihat getahnya ah mau tiga kali loh tiga kali mantap tanpa polasi nih wuh masuk jadi intinya seperti ya sudah dijelaskan jadi kalau mau ini nyitak ya mau nyitak getah karet jadi perbandingannya satu banding satu satu getah cair satu air dicampur juga nah nanti diaduk apa gimana campur dari satu langsung di susun dulu sebelumnya disusun ya disusun rapi ya latek ininya getah pekunya ini disusun dulu perapi langsung dikasih nanti cairannya seperti itu bener nggak nah masuk begitu ya harga tembus berapa ini kemarin 12600 12600 mingguan apa bulanan setengah bulan tembus 12600 ya ya oke masuk katanya mau muda lagi nih mau naik lagi ya ya mau naik lagi oke naik berapa kira-kira mungkin 1000-1000 jadi 1313 berapa itu 13500 600 mantap tambah sukses nih tani karet nih Oh nggak salah-salah ini punya teman ini wih mantap tiga kali deresan eh uh uh mantap bener Hai cukanya merek apa bos merek joss merek joss yang botolan yang botolan ya uh mantap uh ini tanpa dipoles jalur ya mantap ketanya buss tanpa polesan setengah bulan tembus berapa bos setengah bulan kita tembus berapa paling banyak satu pikul satu pikul wih mantap wih mantap masih naik atas lah jadi teman-teman ya ini tanpa dipoles ya kata tadi temannya ini tiga kali hadapan ya mantap pokoknya tuh patahnya sudah gede-gede juga ya mantap jadi gimana ini rahasianya tanpa poles getahnya banyak ini ngomong dulu lah sini kamera ayo rahasianya gimana digangin dua hari deres nah satu hari libur nanti besok-besok lagi satu hari deres satu hari libur besok lagi gitu Oh seperti itu ya ya jangan terus-terusan di deres enggak keluar oke mantap wih terisi semua ini bos ya telur terisi semua nih enggak ada yang enggak terisi terisi semua wih tiga kali deresan wih mantap 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 kain jumlah enak bayi ini botol ganima sampai Oke jadi intinya seperti itu ya sedulur petani karet ya kalau mau berbobot nyitanya kita ebor satu banding satu ya tadi udah kita konsultasi ya seperti itu jadi dan untuk pemolesan ya bukan pemolesannya tanpa poles tadi ketanya itu sudah dikasih tahu ya oke mungkin itu saja yang bisa saya share kali ini mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan yang kurang berkenan mohon di maafkan ya karena yang sempurna hanya milik Allah SWT oke saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uuuh